Ngegambar itu haram lho. Nanti di akhirat, kamu bakal diminta ngasih nyawa. Lagian kalau kita memajang gambar di rumah, malah ikat gak mau masuk lho. Bener gitu? Seni itu, kalau ditambah air di awalnya, akan jadi najis. Tapi kita gak bakal bahas seni yang itu. Orang yang mengharamkan gambar biasanya mengutip hadis yang menyebutkan orang yang menggambar itu akan disuruh memberi nyawa pada gambarnya di hari kiamat. Namun pada hadis lain yang juga diriwayatkan Bukhari, ditemukan juga cerita tentang Aisah yang bermain boneka dan Rasulullah tidak melarangnya. Dari hadis ini, jadi argumen ulama bahwa menggambar atau membuat bentuk makhluk hidup itu tidak dilarang oleh Rasul. Dalam Al-Quran pun, Allah menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman membuat bangunan dan patung-patung. Sepintas, beberapa dalil di atas kayaknya saling bertolak belakang ya. Satu mengecam, satu membolehkan. Biasanya, para ulama menggunakan istikro maknawi, yaitu metode pengambilan hukum dengan cara mengumpulkan seluruh dalil-dalil yang sejenis dan mengkomparasikannya, sehingga akan menghasilkan sebuah hukum yang komprehensif, gak parsial. Ada juga ulama yang menggunakan kaedah usul fikih yang berbunyi Al-Hukmu, Yaduru Ma'a Illati. Hukum itu ditentukan oleh faktor penyebab intinya. Dengan dua kaedah itu, mari kita lihat konteksnya kenapa Rasulullah mengutuk keras gambar. Larangan menggambar dan aktivitas seni visual itu persis berbarengan dengan perintah Rasul untuk menghancurkan berhala-berhala sisa-sisa jahiliah. Saat itu, Rasulullah ingin mastiin keimanan orang-orang yang baru masuk Islam terpelihara dan gak kembali ke tradisi paganisme. Kalau kita lihat tradisi Arab saat itu, mereka memang mudah kagum sama bentuk-bentuk visual yang indah, baik patung maupun lukisan. Kalau iman mereka gak kuat, bisa-bisa bentuk-bentuk visual indah itu bisa dipuja bahkan disembah. Makanya, Rasul sangat ketat melarang tradisi seni visual saat itu. Nah, dari konteks itu, udah jelas kan, kalau larangan Rasul itu berhubungan sama efek samping dari gambar, bukan gambarnya. Kalau gambar visual itu membawa pada kemusyrikan, yaitu disembah, gambar itu jadi haram. Kayaknya, zaman yang serba visual kayak sekarang, gak mungkin deh, ada orang kagum sama gambar sampai disembah-sembah kayak zaman jahiliyah. Makanya, sejumlah ulama berpendapat, kalau gambar itu hukumnya jadi mubah alias boleh, kalau untuk pendidikan, dan hal bermanfaat lainnya. Kalau kita tengok lagi sejarah peradaban Islam, ternyata seni visual berkembang pesat lho. Ada yang ke arah seni arsitek, seni kaligrafi, ornamen, hingga seni ilustrasi. Bahkan ada, tafsir Al-Quran yang didalamnya memuat beragam gambar untuk menjelaskan kandungan makna Quran. Di zaman sekarang, seni visual jadi media dakwah yang keren dan efektif. Ada yang pakai komik, animasi, hingga film layar lebar. Islam itu dinamis, gak kaku, dan selalu cocok sama zaman. Al-Islamu, solihun, likuli zaman, wa makan. Dalam masalah seni, Islam itu sangat menghargai seni. Karena Allah, itu maha indah dan mencintai keindahan. Innaulloha jamilun yuhibbul jamal. Seni visual apa? Yang kamu suka? Share dong di komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.